Sheikh Masyur mengatakan, ini berarti menunjukkan bahwa sholat istighurah itu bisa digabungkan dengan sholat sunnah apapun. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, hendaklah ia sholat dua rakaat selain sholat fardu. Berarti kalau digabungkan dengan sholat sunnah rawatib, boleh. Kalau digabungkan dengan sholat tahajud, boleh. Sekalian sholat istighurah, tidak apa-apa. Tapi kalau mau disendirikan saja sholat istighurah, bagus. Kemudian setelah selesai sholat, hendaklah ia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmu-mu. Wa astagdiruka bi'kudratik. Aku minta kemampuan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku minta dari karunia-mu yang agung. Fa innaka takdir wala akdir. Karena engkau mampu, sementara aku tidak mampu, ya Allah. Wa ta'alam wala aklam. Engkau tahu, sementara aku tidak tahu. Wa anta'alamul huyub. Dan engkau mengetahui yang gaib, ya Allah. Allahumma in kunta ta'alam anna hadhal amra. Yusami hajatah. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini. Sebutkan apa ursannya. Khairul lih fi dini wa ma'ashi wa'akibati amri. Ajilihi wa ajilih. Itu baik untuk agamaku. Untuk kehidupanku di dunia. Dan akibatku di dunia dan di akhirat. Fakdur hu lih. Maka takdirkan ia untukku, ya Allah. Wa yasir hu lih. Berikan aku kemudahan untuk meraihnya. Untuk melakukannya. Tumma barik lih fi. Kemudian berkahi aku padanya, ya Allah. Dan jika engkau tahu bahwa ini buruk, ya Allah. Ya untukku. Fi dini untuk agamaku. Wa ma'ashi untuk kehidupan duniaku. Wa akibati amri dan akibat urusanku di dunia dan akhirat. Fasrifni anbu. Maka palingkanlah aku darinya. Wasrifu anni. Dan palingkan ia dariku. Waqdur lih khair. Dan takdirkan untukku kebaikan. Haithukan dimana saja. Fumma ardini bih. Kemudian jadikan aku ribu, ya Allah. Menerimanya. Ini isi doa ini luar biasa, loh. Pertama, kita minta pilihan kepada Allah. Tentang mana yang terbaik menurut Allah. Bukan menurut kita, loh, Pak. Yang kedua, Minta dimudahkan kalau itu baik. Dan kalau itu buruk, tolong dipalingkan dariku. Sebetulnya, Pak. Dalam isi doanya saja sudah ada jawaban. Bagi orang yang bertanya, Ustaz, apa tanda sholat istiqoroh saya diijabah? Karena di masyarakat kita, Pak. Tersebar keyakinan, Istiqoroh itu diijabahnya lewat mimpi. Ustaz, saya ini sudah sholat istiqoroh berkali-kali. Kok belum ada jawaban ya? Emang jawabannya lewat mana? Lihat mimpi. Belum mimpi juga. Salah besar itu, Pak. Saya dulu, Pak. Aku masih jahil. Pas saya diterima di kota Madinah, Dapat khitob diterima di Madinah. Saya istiqoroh. Ya Allah. Nuntut ilmu di Madinah, Pak. Enggak. Itu mimpi tiga malam berturut-turut datang orang, Pak. Hilang, Pak. Jangan. Demi Allah. Sampai akhirnya saya ragu-ragu. Pergi apa enggak? Pergi apa enggak? Masalahnya mimpi tiga malam berturut-turut. Jangan. Jangan. Tapi Subhanallah, Pas dua minggu lagi mau pemberangkatan, Sementara saya belum mengurus apapun juga. Ya. Akhirnya coba saya urus semuanya. Seminggu jadi semua, Pak. Visanya, paspornya, dan yang lainnya. Dipermudah semua, Sama Allah SWT. Sementara, isi doanya apa? Kalau itu baik, Mudahkan urusannya untukku. Berarti tanda di jabah doa itu apa? Dimudahkan. Bukan nungguin mimpi. Salah. Antum istiqoroh, ya Allah. Saya istiqoroh. Kira-kira saya mau nikah apa enggak, ya? Ya, yang namanya nikah enggak disukai setan, Pak. Sudah, jangan nikah. Maka sesuatu yang sifatnya sudah jelas baiknya, Kayak menikah, perkara yang sunnah. Enggak usah istiqoroh. Enggak usah istiqoroh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.